Anda menyaksikan news update, pengadilan Tata Usaha Negara akhirnya menerima gugatan yang dilayangkan Partai Persatuan Pembangunan Kubu Yan Faridz dan Surya Dar Mali. Dikabulkannya gugatan itu menguatkan pembatalan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang mengesahkan P3 ke pengurusan Roma Hormuzi. Majelis Hakim menilai gugatan yang diajukan Kubu SDA adalah dampak dari intervensi pihak tergugat, yakni Kemenkum HAM yang dianggap ikut campur dalam konflik internal partai politik. Sidang yang dipimpin Hakim Teguh Satya Bakti memutuskan untuk menolak SK Kemenkum HAM tentang kepengurusan DPP P3 Yan Faridz. Ratusan masa pendukung P3 kubu SDA bersuka cita menyambut putusan itu. Beberapa diantaranya secara spontan melakukan sujud syukur di ruangan persidangan. Sementara menanggapi putusan PT UN, Surya Dar Mali mengimbau agar Kubu Roma Hormuzi tidak perlu mengajukan kasasi. Surya Dar Mali juga mengajak agar pengurus P3 yang telah terpecah dapat bersatu kembali. Menteri Hukum HAM Saudara Lawli untuk tidak melanjutkan perkara ini pada tingkat berikutnya.